Pemirsa tanggal 9 Oktober 2017 menjadi hari bersejarah bagi Partai Perindo karena melakukan pendaftaran secara serentak sebagai partai peserta pemilu ke kantor KPU Pusat dan Daerah. Dan berikut pendaftaran yang dilakukan pengurus Perindo di berbagai daerah. Partai Perindo menjadi partai politik pertama yang mendaftar sebagai peserta pemilihan umum 2019 mendatang. Pengurus DPD Perindo Forest Timur mendatangi kantor KPUD Forest Timur dengan menggunakan busana adat dan tarian tradisional. Semoga partai ini bisa menolok dalam proses verifikasi sehingga bisa ikut dalam pertarungan politik pada tahun 2019 yang akan datang. Pendaftaran dengan cara unik dilakukan pengurus DPD Perindo Aceh Tania saat mendatangi kantor KPUD di kawasan Karangbarang yaitu konsoi dengan menggunakan beca tradisional. Sudah kita kerahkan sesuai dengan prosedur partai dan sesuai dengan prosedur kit Kabupaten Aceh Tania. Pencerahan berkas untuk verifikasi juga dilakukan pengurus DPD Perindo Mentawai dengan menggunakan pakaian tradisional khas Kepulauan Mentawai. Kita mengucapkan terima kasih ya kepada KPUD Kabupaten Kehpulauan Mentawai yang sudah membolehkan kehadiran kita di dalam mendaftar di KPUD Kabupaten Kehpulauan Mentawai. Satuan kader dan simpatisan partai Perindo di Kabupaten Kerinsi Jambi melakukan pendaftaran ke kantor KPUD Kabupaten Kerinsi. Dan kita menemukan apa yang berikutnya yaitu verifikasi pasual dan administrasi yang sudah melekatkan. Di KPUD Kabupaten Kehpulauan Tujuh Una-Una Sulawai Setengah, pengurus Perindo juga melakukan pendaftaran dengan menyerahkan berkas kelengkapan yang berasal dari 12 Dewan Pimpinan Kabupaten Kehpulauan Tujuh Una-Una. Semoga pendaftaran ini akan menolong Partai Perindo sebagai peserta pemilu, musuhnya di Kabupaten Kehpulauan Tujuh Una-Una. Dengan lolos verifikasi, Partai Perindo berkomitmen akan menempatkan perwakilan yang mencuri sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia yang maju dan sejahtera. Tim, itu kan MNC Media, selamat menikmati.